Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Nah di kesempatan kali ini kita akan belajar Load balancing di Mi 4A Gigabit ya teman-teman Baik disini saya sudah punya Mi 4 Mi 4A Gigabit Yang baru saja di install OpenWRT ya teman-teman Jadi seperti ini tampilannya Nah selanjutnya kita login dulu Dan langsung membuat user dan password ya teman-teman Nah baik disini IP nya 1.1 ya teman-teman Biar nanti tidak bentrok dengan sumber internet Sebaiknya kita ganti menjadi misalnya 01 ya teman-teman Baik disini saya ganti menjadi 01 caranya seperti ini ya teman-teman Ya perlu teman-teman ketahui Koneksi PC saya ini Tersambung ke LAN 2 ya teman-teman Jadi sebaiknya disambung ke LAN 2 Karena nanti LAN 1 nya akan kita jadikan sebagai 1 ya teman-teman Seperti itu Baik pertama-tama saya harus ganti IP dulu ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah baik disini kita sudah berhasil mengganti IP ya teman-teman Jika sudah mengganti IP sebaiknya di reboot dulu ya Nah baik disini sudah terdeteksi ya teman-teman Sudah terus terkoneksi Nah kita langsung login sekarang Nah baik setelah login seperti ini Pertama-tama kita masuk ke Apa namanya? Kita buka putih dulu ya teman-teman Kita buka putih disini saya menggunakan Ines CP saja ya teman-teman Saya login ke 01 Kemudian saya OPKG update dulu ya teman-teman Oh sorry Sumber internet belum ada Disini masih belum ada koneksi internet Saya sambung dulu ya teman-teman Saya sambung dulu ya teman-teman di one Nah baik setelah terdeteksi seperti ini Berarti ini sudah ada internet ya teman-teman Oke kita langsung OPKG update Nah baik setelah di update Dan berhasil seperti ini teman-teman Kita langsung install m1.3 ya Jadi kita masuk ke sistem software Kita ketikkan saja disini m1 M1 otomatis ada disini ya teman-teman Kita langsung install luci apt m1.3 Install Kemudian disini install Kita tunggu ya sampai berhasil Terima kasih telah menonton! Nah baik disini kita lihat Terinstall dengan sukses ya teman-teman Tidak ada error Oke kita dismiss Nah selanjutnya kita login dulu Karena memang ada pop up Langsung disuruh login ya teman-teman Ini diabaikan saja Baik setelah m1.3 terinstall Coba kita lihat ya disini sudah ada menu load balancing Kemudian di status juga sudah ada menu load balancingnya teman-teman Oke selanjutnya kita setting interface ya Kita masuk ke interface Oke Ini kan sudah ada one ya teman-teman Jadi kita harus buat one B disini Namun sebelumnya one ini kita edit dulu ya Kita beri metric ya Jadi masuk ke advanced Kemudian disini ada use gtw metric Isikan 10 Save Oke sudah ya Selanjutnya kita save lagi teman-teman Kemudian save and apply Nah sampai disini settingan one Sudah ya teman-teman Sekarang kita hapus dulu one 6 ini ya Kita hapus one 6 Oke sudah terhapus one 6 nya Selanjutnya kita masuk ke device ya teman-teman Kita masuk ke device Kemudian ke BR LAN Ini di konfigur ya teman-teman Konfigur Nah disini kan ada bridge nya nih LAN 1 dengan LAN 2 berhubung LAN 1 akan kita gunakan sebagai one Jadi LAN 1 ini akan kita buang dulu dari bridge nya ya teman-teman Tinggal hilangkan jentang seperti ini di bagian LAN 1 Kemudian di save ya teman-teman Save lagi Oke selanjutnya kita kembali ke interface Kemudian kita add new interface ya teman-teman Nah disini kita tulis one B Seperti itu Kemudian disini device nya kita pilih LAN 1 Kemudian create interface Nah selanjutnya masuk ke advanced setting Beri juga matrix ya teman-teman Kita kasih 20 disini Kemudian ke firewall Masukkan ke one ya teman-teman Oke Kemudian save Selanjutnya save lagi Kemudian save and apply Nah seperti itu Nah sampai disini kita sudah punya 2 sumber one ya teman-teman One dan one B Selanjutnya kita menuju ke load balancing untuk settingannya ya teman-teman Masuk ke load balancing Ini kan settingan default nih Jadi sebaiknya kita hapus dulu ya Yang berhubungan dengan one 6 Ini one 6 kita hapus Ini juga masih ada one B6 kita hapus Oke sudah Selanjutnya kita edit di one dulu ya teman-teman Edit Kemudian disini kita Misalkan Diberi IP ya teman-teman IP dari modem sumbernya Seperti itu Berhubung disini saya belum Apa namanya Belum ingin menggunakan load balancing Jadi ini di skip dulu Kemudian Disini sudah terdeteksi metricnya Kita back dulu ya teman-teman Disini juga Perlu di setting karena masih No ya Belum enable Kita edit Kemudian disini dicentang ya teman-teman Enable Semua sudah oke Tinggal save ya Ini masih ada yang beda ya teman-teman Threating reliability Kita samakan ya Disini Tuh Ya sudah oke semua ya Sama ya Kecuali metric Karena metric memang Wajib beda ya teman-teman Nah selanjutnya Kita masuk ke member Ini dihapus aja Semua teman-teman Oke sekarang kita buat baru ya One net Misalnya one under course net Oke Oke disini diberi satu Disini juga diberi satu teman-teman Kemudian disini pilih one ya Kita back Selanjutnya One b net ya One b underscore net Kita add lagi Sama seperti tadi Satu Disini juga satu Nah disini pilih yang one b Oke selanjutnya Kita ke Polisis Ini dihapus aja Semua ya teman-teman Sorry Sisakan satu Yang balance Oke Jadi sisakan yang ini ya Teman-teman Balance Nah kemudian Yang balance ini Kita edit teman-teman Yang kesemua ini Kita hapus dulu Kemudian Kita tambah One net Dan one b net Oke Seperti itu Kita save Nah selanjutnya Kita ke bagian rule Yang rule IPP6 nya Kita hapus aja ya teman-teman Save Nah sampai disini Settingan load balance nya Sudah Komplit ya teman-teman Nah baik Selanjutnya kita masuk ke Load balance Di status ya Kita perhatikan dulu Nah disini Sudah terdeteksi Karena memang Saya sedang Menyambung ke One ya teman-teman Sekarang saya akan Pindahkan ke One B Coba Jadi port nya Saya pindah ke Plan 1 ya teman-teman Nah sekarang Sudah terputus Dan disini Tersambung ya teman-teman Berarti sudah Bisa Menggunakan Load balancing Namun disini Namun disini saya Tidak bisa membuktikan Karena saya hanya Punya satu sumber internet Teman-teman Seperti itu Modem saya Lagi kepake Di koneksi yang satunya Untuk load balancing juga Seperti Ya teman-teman Yang pasti disini Sudah bekerja dengan baik Dan coba Kita buktikan Kembali lagi Ke port one Kita tunggu Sampai Warna hijau Kembali Sementara Disable Kita tunggu ya Sampai kembali Online Kita tidak Apa-apakan ya teman-teman Kita hanya menunggu Sampai kembali Terdeteksi Nah itu Langsung Perdeteksi Teman-teman Baik Disini kita bisa Lihat di interface Terpasang di One ya Jika saya Pindah ke Lan 1 Otomatis IP Akan berada Di one B Kita tunggu Ya Langsung Berpindah ya Teman-teman Nah Seperti itulah Cara Load balancing Di Mi 4 A gigabit Ini teman-teman Jadi Tidak ada yang Spesial di bagian Settingan Hanya seperti itu saja Tinggal pasang Modem teman-teman Yang Seperti orbit Misalnya Baik Saya rasa cukup Sampai disini ya Teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax